Kuartir Ranting Nagrek laksanakan KMD Angkatan 226 Tahun 2023 Wadiah Balat Info Burinya Gerakan Pramuka Kuartir Ranting Nagrek laksanakan kursus pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar atau KMD di SD Negeri Pamuncatan, Desa Kendan, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung Kegiatan dilaksanakan selama 6 hari, mulai Jumat 20 hingga 28 Januari 2023 diikuti sebanyak 66 pembina pramuka KMD atau kursus mahir dasar, merupakan suatu kegiatan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan memberi bekal pengetahuan dasar dan pengalaman praktis membina pramuka melalui kegiatan kepramukaan dalam satuan pramuka yang meliputi perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak, dan racana pandega Kegiatan KMD ini sebagai wahana pengembangan diri dan sebagai bekal untuk menjelajahi kehidupan di masa yang akan datang Oleh karena itu sangatlah penting bagi regenerasi bangsa untuk mencari ilmu sebagai wahana pengembangan diri Pujar Ketua Kuaran Nagrek AF Sudrajat yang didampingi Sekretaris Kuaran Dudi Winardi kepada koresponden info burinya Imur Permadi di sela-sela kegiatan KMD tersebut Kedepan para pelatih pramuka, para pembimbing pramuka di sekolah bisa menerapkan hasil dari pelatihan ini sehingga ke depannya pramuka di Nagrek ini bisa berkembang, bisa maju, dan bisa sukses Peserta ini khususnya itu adalah P3K dan umumnya adalah para pembina dan juga ada kepala sekolah yang ikut yang belum melaksanakan KMD Seharusnya yang peserta itu adalah 66 yang hadir adalah 65 itu karena yang satu sakit Jadi yang pembimbingan atau pembinaan itu dari kalangan apa saja Pak? Para pelatihnya adalah dari Pusdiklat, Cap, dari Kabupaten Bandung Semua para pelatih itu turun ke sini Untuk anggaran diserahkan kepada peserta masing-masing Harapan para peserta setelah melaksanakan KMD ini bisa melanjutkan nanti kepada KML dan selanjutnya kepada KPD dan KPL Harapannya supaya nanti kan pengurus-pengurus ini hampir 50% sebentar lagi sudah pensiun sehingga nanti yang peserta-peserta ini bisa naik ke pengurus kewaran terus bisa berkembang juga kepada yang lainnya Senada dengan Ketua Kuaran Nagrek A.F. Sudrajat Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Nagrek Jajang Solihin menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan pembekalan bagi generasi bangsa khususnya anggota gerakan pramuka dengan harapan dapat menciptakan profil pembina pramuka masa kini yang sesuai dengan semangat revitalisasi gerakan pramuka serta mampu menjadi motor pembentuk generasi muda yang beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur Alhamdulillah saya serah diterpilih sebagai Ketua Peraksana dalam hal ini harapannya yaitu untuk memberikan pengalaman praktis bagi pembina pramuka melalui keperamukaan pada gugus depan masing-masing Ini pesertanya dari kalangan apa Pak? Pesertanya ini dari semua pembina yang ada di Kecamatan Nagrek baik itu SD, MI, SMP, dan MPS Ini gunanya untuk apa nih ke depan KMD ini? Untuk mengembangkan diri para pembina dalam rangka melaksanakan pembinaan kegiatan pramukaan di masing-masing pangkalan Ini kegiatan ini berapa hari? Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 6 hari mulai dari tanggal 19, 20, 21 itu indoor kemudian 26, 27, 28 itu outdoor dilaksanakan di luar kelas Kegiatan KMD ini merupakan kursus mahir tingkat dasar pembina di mana nanti bisa mengembangkan pembinaan di sekolahnya masing-masing Lebih lanjut Jajang Solihin menambahkan kegiatan KMD ini juga bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia khususnya bagi pembina-pembina pramuka di sekolah-sekolah terpadu di seluruh Kecamatan Nagrek Kegiatan KMD ini menjadi sangat penting karena para pembina akan mendapatkan bekalan-bekalan yang mendasar serta bermanfaat dalam menyelenggarakan kegiatan pembina generasi muda melalui kegiatan kepramukaan khususnya di sekolah yang sesuai dengan ADART Gerakan Pramuka Pungkas Jajang Solihin Demikian dari kawasan langit SD Negeri Pamuncatan Desa Kendan Kecamatan Nagrek Kabupaten Bandung emur permadi koresponden info burinya yang terpercaya dan mendunia melaporkan Pedas, pedas, pedas go Sub indo by broth3rmax